Intro Setelah memasak serta menikmati gepuk daging yang rasanya lazis banget, satu lagi nih, menu masakan yang akan diturunkan resepnya kepada saya, yaitu sup gurame suha. Dan ini dia nih penampilannya, wah menggiurkan banget, jadi makin cinta nih sama Nenek Obay. Oh mau masak, sop gurame suha. Suha, berarti pedas dong Nek, kan di Indonesia ini tuh pedas, sop gurame pedas, kalau lebih suka bumi, sop gurame suha gitu ya Nek. Ya, udah ya Nek, kita masak aja Nek mulai. Selain pemeran utamanya yaitu ikan gurame, bumbu inti yang harus disiapkan adalah bawang merah, bawang putih, lada, daun bawang, tomat, jahe, garam, gula, dan pastinya cabai rawit. Pertama-tama diapain tuh Nenek, coba. Cabainya dulu. Cabainya, itu diiris-iris apa? Di ulek aja. Oh di ulek aja. Bansif. Setelah bumbu inti halus, ikan gurame yang sudah dipotong kemudian direbus ke dalam air yang sudah mendidih. Penggunaan ikan gurame bukan tanpa alasan. Selain rasanya terkenal enak, ikan gurame juga berhasiat untuk perkembangan otak, membantu pertumbuhan otot, menghaluskan kulit, mempercepat penyembuhan luka, dan masih banyak lagi. Wih mantap abis. Jadi wajar kan kalau banyak kreasi masakan yang menggunakan ikan gurame sebagai bahan utamanya. Eh guramenya sepertinya sudah matang tuh. Nah Nek ini udah diangkat sekarang kita ngapain? Tumis ya? Tumis ini ya bumbunya. Oh yaudah aku langsung tuangin ini ya, minyak ya. Cukup gak Nek? Cukup ya? Sedikit lagi. Ya udah. Semua ya Nek? Iya. Wow 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 wow. Ini ya dari wanginya aja udah. Suha banget ini. Ini. Nek. Ini namanya seha. Bener-bener. Eh 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 eh. Sedak banget Nek. Lek. Apa Nek? Sekarang gimana-gimana Nek? Salamnya. Ini salam ini dimasukin ke sini Nek. Iya. Masukin. Tambah lada. Ditambah lada. Nah sekarang masukin garam yang ya? Iya garam, gula. Gula merah? Iya. Separuh aja. Separuh aja. Segini cukup. Udah? Udah. Gurame-nya ini dimasukin. Iya. Oke. Panas. Sini. Ini Nek. Udah. Udah. Eits jangan lupa sebelum gurame diangkat, masukkan daun bawang, cabai dan juga tomatnya ya. Agar cinta rasa sop gurame sehah ini semakin sempurna. Nek udah mateng Nek. Udah mateng Nek. Ini nih tempatnya. Awas kenap panas. Udah biasa Nek kenap panas. Aku hidup di dapur Nek. Ini aku bakalan coba Nek bikin di rumah. Keset masakan Nenek. Udah jadi Nenek. Sop gurame sehah. Ma akhirnya makanan yang terakhir ini udah beres. Aduh. Ini apa namanya? Sop gurame. Sop gurame. Sehah. Sehah. Wah wangi banget nih. Sop gurame sehah. Ini Ma kita mulai makan ya. Ya. Udah lapet. Aku ambilin yang. Aduh ya. Sop gurame sehah ini nikmat banget kalau disantap saat panas seperti ini. Daging ikannya yang lembut, kuahnya yang pedas dan nikmat serta aromanya yang harum membuat saya gak mau berhenti melahapnya. Juara deh pokoknya. Sehah abis. Ini bener-bener teksturnya, teksturnya dari ikan guramenya lembut banget. Gak kerasa bau amisnya. Dan kuahnya pun bener-bener gurih dan sehah. Pedas banget. Tapi ini enak, bener-bener enak. Sungguh merupakan salah satu pengalaman yang membanggakan bisa mencicipi berbagai macam masakan yang nikmat dan lezat dari tangan Nenek Sobariyah atau Nenek Obai. Sang penjaga dan pelestari kuliner tradisional khas Sukabumi Jawa Barat ini. Semoga kekayaan kuliner khas Nusantara seperti ini selalu terjaga dan lestari selamanya. Terima kasih telah menonton!